Resep dengan lunak, kriuk-kriuk Seperti biasa kalau ramban dan daunan dikasihkannya Pas sudah layu, jenis ramban apapun asal pemberiannya tepat Terus diberikan secara rutin, hasilnya juga bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat bertemu kembali di konten Binarfam Semoga teman-teman di rumah atau yang sedang beraktifitas di luar rumah Selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan juga selalu diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman Bagaimana respon domba terhadap ramban kihamerang Apakah daun kihamerangnya benar-benar dimakan Siapa tahu kan teman-teman menyangkanya Dombanya tidak mau makan daun kihamerang Soalnya kontennya cuma mengambil doang Pas dimakan sama dombanya agar dibikin video Nah sekarang daripada teman-teman yang mang-mang Saya tunjukkan kepada teman-teman Bagaimana respon domba terhadap daun kihamerang Teman-teman bisa lihat sendiri Dombanya sangat suka Sama daun kihamerang Oke teman-teman Bisa lihat tuh teman-teman Para buat udah mau Resep nih ngalih Kriuk-kriuk Seperti biasa kalau ramban dan daunan Dikasihkannya Pas udah layu Uh para buat resep kan ngalih makanan Tetap ya teman-teman Kalau mengasih ramban Itu harus secara rutin Agar pertumbuhan dombanya bagus Kalau enggak dikasih secara rutin Ya sama aja Enggak bakal ada pengaruhnya Buat domba Mau jenis ramban apapun Asal pemberiannya tepat Terus diberikan secara rutin Insya Allah Nanti hasilnya juga bagus Pertumbuhan dombanya bagus Nah teman-teman Bisa lihat tuh Uy resep kan ngalih nak Nah daun kihamerangnya dimakan Oke teman-teman Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Jadi daun kihamerangnya Bener dimakan sama domba Sampai berjumpa lagi Di video selanjutnya di Binarfarm Selamat malam Selamat beristirahat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton selamat menikmati